guys lagi jumpa lagi dengan saya nih ini kita lagi di kawasaki ya guys jadi masih sama Wisnu dia masih bingung mau bisa lihat motor-motor apa aja sini ada kaosaki apa ini dingin sini juga ada nih motor yang mirip Harley bukan rasuk ya sini guys jadi ini ini guys yang 25R yang disabilang itu ya ini yang mirip Honda itu ya maksudnya bodinya agak bungkuk gitu nggak gitu ya nggak terlalu bungkuk ya yang biru sama yang hitam bagusan yang biru ya lebih ini ya lebih nyala ya Oh nah ini yang kawasaki apa beda yang kawasaki ini sama yang itu ya perbedaan dia lebih ke ini desainnya lebih kayak ke trail jadi untuk tanki dia lebih lebih ramping terus untuk tanknya dia menusung jenis trail mesin sama ya mesin sama gitu ya terus kalau papa sih suka yang ini guys artinya nggak terlalu gede tapi-tapi ya tergantung sih nanti ya dia terserang pak ya pingin yang ini katanya pak yang 250 iya cuma enggak enggak tunggungnya enggak ini ya kalau anak untuk ukuran ini semang baru kelas 2 apalagi masih senang-senang ya ngebut kayaknya enggak dikasih ngebut sama mamanya masalahnya cuma itu itu ada warningnya boleh beli spot tapi jangan ngebut saya lebih itu S-reli benar Pak S-rela itu karena apa ya nggak ada gambar itu ya nggak ada atau mungkin yang digengkel atau nggak ada ya kalau S-rela nya lagi barangnya S-rela itu menurut ini enggak beda ya W250 yang ini W175 gitu ya mesinnya lebih gede enggak mbak kira-kira ukuran bloknya itu lebih besar ya tapi bodi panjang itu sama lebih panjang ya ini bagus ya tapi kalau saya suruh milik yang mirip ini tapi dia memang ke spot-spot gitu ya ini saya tindakan lihat sini mbak bener luar biasa loh itu yang dulu yang di Dewi Sri ini di tutup kebetulan sudah tutup sama yang di sini kamu lihatumbu iya ini paling kita satu main dealer oh ya iya iya bapaknya tinggal di mana di kutu saya malah makanya kemarin mau sana lho kok tutup kali karena ketahunya saya di W17 dekat Bupa Benson itu kan Iya itu iya ini untuk W250 nya Oh ini nih ya, oh sama ya, mirip ya? Sama, cuma kalau asuk, pepercuan ini dari pabrik, nggak ada gininya sih sosok pergesarnya Dia ngambil di KMI pusatnya Pursus mirip disini juga, tapi lebih panjang mungkin ya, dimensinya lagi dikit ya Gak ada yang servis di sini Oh langsung servis juga disini bisa ya? Servis disini Oh iya, ini tipe apa mbak yang ini ya? Kayak trial gitu Ini sama W17 Mate, cuma di custom, jadi sama rekanan kita namanya backyard Oh, bagian ini di custom juga gitu ya, tapi mesinnya persis sama? Sama, Rp175, kalau W150 ada? Gak ada, cuma Rp175 ya, Rp175 sama yang Rp250 Oh oke, tapi kalau yang Rp250 mesti inden dulu Inden, terus di atasnya Rp250 ada CC yang lebih besar lagi, Rp850 jiri Oh ada lagi yang besar, nah seperti itu yang mirip-mirip Harley itu yang pulkan itu mbak, itu dijual juga? Bukan, koleksinya kita, itu unit lama, tapi masih baru, cuma gak dijual Gak dijual ya, karena gak keluar lagi ya? Sudah, sudah Ini susah banget loh, kalau gak salah dulu ada pulkan apalagi yang saingannya kayak kalau... Ini namanya Winter Mercy Oh iya, jadi kan terkenal banget dengan Winter Mercy, tapi gak keluar lagi ya? Sudah, sudah Sudah digantikan dengan W itu mungkin ya, Winter Mercy ya? Kayaknya, Winter Mercy kan Rp200 kan? Iya, Rp200 Kawasaki itu Winter Mercy itu ya? Iya Oh ini gak dijual ya? Keren mbak ini, murid Harley ya? Murid bakal? Rp197 Rp197 Keren banget, keren banget motornya ini Gagak Gagak Tapi sekarang udah gak ngeluarin yang naked kayak gini ya? Iya Adalah kita namanya Vulkan Rp650 Vulkan Rp650 Tapi gak keluar? Tapi kayak seperti ini, cuma emang agak lebih kecil lah Gak keluar lagi tapi? Tapi... Kalau kok mau, dia agak indent unitnya Oh Paling perkiraan dia di bulan Agus tuh Nah, contoh Estrela itu berapa lama? Kalau indent, kalau indent kita masih 3 bulan Wih lama aja kok? Udah keburu dia sekolah Dia gak punya motor, karena kemarin motornya dijual gitu loh Jadi memang dia ingin yang kopling Tapi kayaknya adeknya kepingin yang sportnya Iya, iya, moda-moda sport Dan lu kalau yang di sini kira-kira yang mana guys? Ini Ini yang biru ini pak Iya, memang ini bagus banget ya ini Boleh didudukin gak? Boleh Coba-coba guys, biar ngerasain ya Iya Karena apa namanya Kalo yang tidak Ya jangan di inilah Coba, berat gak? Berat gak? Berat gak? Berat kan? Maksudah gak? Kalau enggak pasti mati berat Karena di akas berat Tapi kalau udah jalan ringan Oh gitu ya? Tapi kayaknya nih, kalau ini mama gak setuju pasti guys Iya Gak setuju Berarti memang dia pas ya bodinya Apa bedanya dengan yang itu mbak ya? Sama ya? Sama Beda warna aja Oh beda warna aja Beda tiga harian warna Iji, biru, sama gitu Ini enak-enak biru loh, bagus banget loh Birunya keren ya warnanya ZX250 Temennya ada yang bawah? Ada Tapi dipilang gitu ya Hehehe Karena belum punya SIM ya Dia gak punya SIM sama kenal potnya Katanya mbak Kenal potnya diganti Oh gak pernah diganti Ini yang Kalo yang standar ini suaranya keras gak mbak? Kalo aslinya sih emang udah keras Karena udah 4 cilinder dia gak banget Oh Tapi keren emang gitu ya Mbak ini harganya berapa mbak? Rp124.300 Oh, Rp124 guys Iya, iya, iya Ini udah motor serius ini mbak Serius artinya Yang gak main-main ya Kayak misalnya harga yang dibawah 100 Itu kan Yang anggap main gak terlalu ini ya Oke, oke Ini persis 250 Persis mesti sama juga sama itu ya? Iya, cuma ini kan dia 2 cilinder Kalo yang itu dia 4 cilinder Oke, oke Ini bisa harga 80 Itu 120 Lumayan ya bedanya Rp124 Yang banyak yang pake turun-turun kan yang ini mbak? Iya, yang ini Turun Ini keren juga Tapi anak itu gak suka nih Karena kemarin dia mau royalin Sudah tutup kan? Iya, udah tutup Di sana tutup Makanya dia bingung Dia pingin yang Himalayan itu Oke Ya deh mungkin Sambil kita kasih diskusi dulu mbak ya Terima kasih banyak Terima kasih juga dan Saya sudah tengok tadi ya mbak Oke, makasih banyak mbak Mengganggu waktunya Makasih ya Makasih Ya aku sih Udah dulu sambil lihat ya Ini sambil tanya-tanya mama Ya mbak ya makasih Terima kasih mamanya Ya Makasih kawasaki Ini guys ya Kita udah lihat bengkelnya Sekalian showroomnya kawasaki ya Ya guys kita udah lihat tadi di dalam Tapi kayaknya yang 250 yang model ZX itu ya? ZX 250 itu kayaknya Terlalu Apa ya? Gaya balap sekali itu gak tuh? Yalah kita lihat lagi nanti Ya oke dulu guys ya Kita dari bengkel Dan showroomnya kawasaki Acara saya tutup dulu Untuk sampai di sini Lihat-lihat motornya Nanti kita sambung lagi di cerita yang lain Oke Bye bye untuk hari ini Dan sampai ketemu di video lainnya Makasih Bye 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 bye